Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel Velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Intro Nah di episode kali ini itu Kita kembali lagi ke notif Nongkrong otomotif Bareng gue Dan gue pasti akan bawa satu narasumber Yang punya knowledge tentang otomotif juga tentunya Nah di episode kali ini Seperti yang kalian lihat di belakang gue Gak bisa gue umpetin ya Karena udah jadi wallpaper nih di belakang Kita akan bahas tentang Suzuki Jimny Nah di samping gue sekarang udah ada Om Andri Halo om, apa kabar? Alhamdulillah Gimana om, sehat? Alhamdulillah Nah om Andri ini Ini dia salah satu Bukan salah satu ya Emang owner ya Owner dari beberes Jimny om Beberesgarasi Eh Beberesgarasi Ini di instagram nih Beberesgarasi.istore Beberesgarasi.istore Ini workshopnya sih Luas om Gede ya? Gede? Ya gede, tamannya doang Tapi sempit om sempit ya? iya, soalnya banyak mobilnya itu nyindir sempit tuh maksudnya mobilnya penuh gak ada spot orang nambah mobil lagi nih kayaknya nih walaupun lagi corona gini, orderan jalan terus alhamdulillah, alhamdulillah soalnya kita mainnya hobi bukan ini kan, bukan jualan komersial tapi ke hobi, kalo hobi susah ya, kalo hobi sih kadang-kadang mereka udah siap ready dananya kan, udah jauh-jauh hari emang udah di planning gitu ya oke boy, sekarang gini om jadi aku itu sekarang lagi bangun konten pengen cari tau apa sih tentang daleman-daleman si Jimny daleman-daleman agak-agak jorok ya Jimny porn Jimny porn, bisa juga ntar jadi judul ya oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di jalan Jendral Sudirman, Bandung namanya Hot Wheels wah bagi kalian yang tinggal di daerah Jendral Sudirman atau sering lewat sini langsung aja kalian mampir kalian bisa ganti velg, ganti ban isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda atau kalo kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung dateng aja nih, kalian kepoin langsung akun Instagramnya dan sosial medianya nah, jadi gini om gue pengen kalo gue mau nyari mobil terus kebetulan mungkin Jimny kan bisa dibilang mobilnya under 100 juta lah ya dan mungkin masih bisa dibeli dengan langsung secara cash gitu kan nah ada apa aja sih om yang perlu diperhatikan kalo gue atau subscriber yang lain pengen cari Jimny om cari Jimny? yes, apa aja poin-poinnya om mungkin om Andri, silahkan om, dijelaskan om ya, sebetulnya kalo Jimny sih sebetulnya gampang aja ya maksudnya umum lah gitu cuma saya biasanya membagi dua kategori gitu jadi ada yang Jimny mau dibangun direstorasi lah gitu ya jadi niatnya memang mau direstorasi gitu ada yang Jimny Jimny atau Katana yang mau langsung dipake gitu oke perbedaannya ada di kayaknya berat juga tuh perbedaannya ya sampe dijadikan dua kategori gitu kan soalnya kan kadang-kadang ada yang seneng sama Jimny tapi dia dipake harian jadi maksudnya mobil kakinya dia lah ya untuk kakinya dia jadi mau kemana-mana wari-wiri dia udah pake itu tapi ada yang pengen merestorasi Jimny gitu artinya karena kan kebetulan-kebetulannya Jimny atau Katana yang di Indonesia itu kan downspec oh speknya diturunin malah ya diturunin diturunin dibanding di Jepang dibanding Jepang atau di negara lain lainnya gitu oke jadi mereka pengen mengembalikan Jimny ke kondisi seutuhnya gitu maksudnya diciptainnya seperti apa kembali ke kodrat berarti ya kodratnya kodratnya Jimny itu anggap lah misalnya delapan yang masuk ke Indonesia itu lima gitu ya nah dia pengen balikin lagi ke delapan nah kalau kita bahas berarti mungkin kita akan coba bahas dari yang memang mau beli Jimny untuk jadi kaki om yang mau langsung dipakai gitu nah efisiensinya lah ya efisiensinya nah coba om apa yang perlu diperhatikan om jadi gini karena kalau kalau di saya ini kan kalau mobil yang langsung dipakai itu yang pertama harus kita lihat itu adalah body bodinya 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 dia lurus enggak catnya originil apa enggak itu yang paling penting buat saya gitu karena karena gini terus terang aja kalau kaki atau mesin itu mudah mah mudah gitu ya spare partnya banyak melimpah dan murah murah boy murah bentar dulu nih om karena gini om kalau bagi gue ya murah mahal itu lebih ke gimana kondisi kita betul kalau misalnya kita punya duit 100 juta pun murah tapi kalau lagi enggak punya duit 1 juta pun aduh mahal banget nah berapa sih om jadi gini kalau apa kalau buat mesin ya saya ambil foto ya mesin mesin kalau kita overhaul semuanya dengan barang original SGP SGP itu Suzuki genuin part jadi originalnya original partnya Suzuki itu maksimum cuma 7 juta mesin mesin dalemannya diganti berarti bukan ganti mesin kan bukan ganti mesin dalemannya di refresh lah di refresh kita rebuild jadi baru itu cuma 7 jutaan part sih totalnya totalnya cuma 7 jutaan oke murah kan murah 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 makanya saya bilang itu kenapa kenapa saya bilang bodi karena kalau bodi kita benerin bodi startnya dari 7 jutaan benerin bodi startnya dengan sama dengan maksimal dari kita benerin mesin benerin mesin oke berarti kalau tadi kita ganti daleman si mesin berarti ini mesin kayak jadi mesin baru dong betul oke terus kalau kaki-kaki om nah kaki-kaki juga gitu sama kaki-kaki juga kalau kita ganti dengan yang punya SGP full kita pakai yang odisinil maksimum cuma 5 jutaan 5 jutaan itu kaki-kaki kayak terot ya terot, long terot, bearing apa kan fast rem semua ganti baru pokoknya under carriage lah ya 5 jutaan itu asli SGP ya asli SGP berarti hitung-hitung kalau misalnya dapat mobil anggap nih bodinya bagus tapi yang lain-lainnya jelek ya bodo amat lah ya tinggal spare 12 juta mesin baru kaki-kaki baru kaki-kaki baru bisa langsung gas bisa langsung gas tinggal isi bensin nama ganti oli betul gitu iya murah kan murah nah terus om selanjutnya itu kan tadi kalau mau langsung pakai kalau mau dibangun gimana om nah kalau mau dibangun apalagi kita kan sekarang bodi itu spek down kan tadi platnya lebih tipis terus banyak features yang dihilangkan saya ambil contoh pintu kanan kiri kalau di jepang itu atau di negara lain itu dia ada side beam impact jadi kalau lebih kedap ya lebih kedap terus dia dilapisi sama peredam anti-karat bodinya lebih tebal terus beberapa tipe malah dia trimnya itu udah kayak avanza lah dia pakai plastik gitu lebih lebih expert gitu nah itu aja kan sudah terlihat jadi buat apa kita cari mobil yang pintunya bak mulus itu akan kita ganti jadi kalau kita lihat contoh yang di belakang ini aja ini pintu ganti kap mesin ganti pintu belakang ganti kaca ganti sparkboard ganti atep atep diganti juga tuh kan akhirnya buat apa kita ngeliatin bodi mulus lagi jadi kalau mau di custom kayak gitu yang lebih dilihat apanya om mesin lah mesinnya kan cuma 5 juta betul cuma maksudnya artinya kita gak usah lagi perhitungkan kondisi bodi karena akan kita ganti paham paham maksudnya ya daripada kita bener-bener restore semuanya kan bodi restore mesin ganti kaki-kaki ganti kan rugi ya jadi kalau misalnya kita mau custom lebih baik kita cari mesin yang masih fresh kaki-kaki yang masih oke kalau bodi nomor sekian jadi kita gak usah ngeluarin buat mesin dan kaki-kaki nah gini om kalau misalnya orang awam dengerin mesin bagus atau enggak untuk Jimny itu susah apa gampang sih gampang gampang banget sebetulnya kalau Jimny itu kan mesin angkot ya jadi selama starter langsung nyala itu udah 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 bisa disebut bagus terus gak ada bunyi yang mencurigakan misalnya bunyi tek-tek-tek-tek-tek itu biasanya kan si clap-nya terus kita lihat bawahnya kering itu udah cukup oke yang penting di starter langsung nyala tapi kalau di starter langsung nyala bukan itu pengaruh dari aki ya iya atau apa namanya berarti kelistrikannya kan bagus oh iya bener bener boy maksudnya yang harus dipikirin mesin itu ya berarti termasuk kelistrikan ya iya kelistrikan terus kalau dengerin bunyi-bunyi yang kira-kiranya bunyi-bunyi goib yang harusnya gak nyala nyala ntar yang harusnya gak nyala nyala terus tadi kan kelistrikan shutter mesinnya didengerin kalau ada bunyi tek-tek-tek-tek-tek-tek atau ngelitik ya ngelitik gitu itu biasanya klep dan itu agak-agak repot tuh ya sebetulnya gak repot cuma artinya berarti ada sesuatu dan yang penting lihat bawahnya ya yang lihat bawahnya asal kering dalam artian kering ini berarti gak ada oli yang bocor betul begitu om ya betul gak kelihatan ada oli rembes atau kalau pakai power steering si minyak power steeringnya apa bocor juga bocor juga iya jimdi kan soalnya ada dua tipe ya ada yang udah power steering ada yang belum ya intinya kering lah boy intinya gak ada cairan-cairan yang bocor mau itu oli minyak rem atau minyak apa namanya power steering intinya tuh kayak gitu jadi kalau mobil yang penting kering yang penting kering kalau nyari yang lain bc wah terus berapa sih om oh enggak bukan berapa gue mau nanya om ini apa nih nah sekarang gue mau nanya om kalau misalnya si kita pakai jimni ini sebenarnya apa sih kekurangan dan kelebihannya om waduh kalau ngomong kekurangan itu adalah kelebihannya jimni jadi gini artinya gini banyak anekdot malah di yang sekarang ada itu kalau jimni kamu gak bocor berarti jimni kamu palsu gak bocor tuh apanya nih masuk jadi kadang-kadang air saking airnya apa apa karet di pintu gak bagus atau di apa di gisi-gisi depan itu gak bagus jadi di dalam itu kayak kayak kita dalam empang gitu di dalam itu air isinya gitu bahaya dong iya bukan bahaya interior jadi maksudnya kan itu kan bisa merubah interior om jadi lebih baunya gak sedap iya betul kalau kita menarik itu ke apa namanya sisi estetis emang gak gak bagus cuma maksudnya artinya ada anekdot seperti itu bahwa kalau gak kalau gak bocor ya berarti jimni lu palsu karena jimni yang asli itu biasanya bocor gitu loh tapi kalau udah dirubah kayak gini juga masih bocor enggak lah justru itu jadi sebetulnya itu jadi anekdot itu karena karena bisa disebut 90% jimni itu bocor karena itu tadi saya bilang tadi jadi kita itu jadi apa di downspek kan jadi karet pintunya berubah beda karet kaca beda sistem penghawaan dari depan ke dalamnya juga beda itu yang membuat akhirnya si jimni itu kayak mobil odong-odong enggak bukan maksud gue gini om apa yang bikin lo tertarik bawa mobil jimni apa sih kelebihannya kelebihannya gini jadi jimni itu itu jadi fenomena di seluruh negara di seluruh negara di belahan dunia malapun karena saya kebetulan bersahabat dengan beberapa orang di luar gitu ya berarti bahasa Inggrisnya haucho dong kalau kan pake ada google translate saya ngobrol sama orang Dubai aja pake google translate jadi jimni itu fenomena karena mobil ini memang sebetulnya di negara manapun enggak enak sebetulnya enggak enak enggak enak mobil ini mobil enggak enak bisa disebut gitu bahkan bahkan di jepangnya sendiri ini disebutnya mobil yang gampang kelontang ada anekdot seperti itu mobil yang gampang kebalik tapi anehnya mobil ini punya banyak kelebihan yang tidak dipunyai oleh mobil-mobil besar lainnya mobil jeep lainnya kayak dimensinya lebih kecil jadi kalau di hutan dia lebih lincah terus beberapa apa apa namanya handicap itu lebih mudah dilalui sama mobil kecil kan dibanding mobil-mobil besar iya dong pasti dong intinya size-nya lah ya size-nya dia jauh lebih compact lebih unggul lebih unggul terus kalau biasanya mobil cc besar karena ya mas adi kan seringan pakai mobil cc besar biasanya kita over confidence kan pakai mobil besar ya khawatir lah ragu-ragu oke selanjutnya apa om selain dimensinya yang lebih mini lebih imut-imut apalagi om nah itu yang saya bilang tadi drivingnya enak gak sih sebenarnya kalau driving sih so-so lah ya sama lah pada mobil pada umumnya gitu cuma yang saya bilang tadi kekurangannya adalah kelebihan dia karena dia kurang maksudnya cc-nya kurang besar dimensinya kurang besar kadang-kadang kita jadi kurang pede bawa mobil itu padahal mobil ini mengasah sisi sisi kreatif kita untuk menjadikan mobilnya lebih perfect gitu loh menjadikan sisi kreatif kita untuk menjadi lebih perfect jadi dengan adanya kekurangan kita dipaksa untuk bukan dipaksa lah ya kita di tes nih di uji lah ya coba dengan mobil yang kayak gini kita kan jadi penasaran maksudnya sih mobil ini gak bisa dibawa kayak gini kayak gini gitu kayak gini aja nih ya dibikin apa namanya nih dibikin fastback ini lucu boy jadi banyak gitu mau di off-road mau di balap di slalom gitu kan orang jadi penasaran maksudnya sih mobil ini gak bisa dipakai slalom buktinya ada kan pasal lalu yang pake jimni ada om freddy itu di bandung dia pake jimni jangkrik warna kuning keren kan dan bisa gitu ternyata gitu nah itu yang itu yang membuat orang jadi penasaran akhirnya lebih conong ke jimni oke lah oke om handri aduh nih obrolannya menarik juga jadi kalau teman-teman mau nyari mobil terutama nyari jimni ya harus nonton ini dulu ya biar tau dan kalau misalnya masih ragu-ragu teman-teman juga bisa DM langsung ke om andri boleh ini instagramnya at beberes garasi istore dot istore nah langsung DM aja ke om andri boleh sharing-sharing ya om ya siap atau silahkan aja kalian boleh komentar di bawah nanti gue akan minta om andri buat bantuin balesin bantuin ngetik bantuin ngetik kalau gue gak ngerti atau gue gak tau ntar biar om andri yang bantu oke om andri sekali lagi makasih banyak om terima kasih sampai jumpa lagi eh ngomong-ngomong yang jadi orang KSR siapa? gue apa lo? oh iya ya? iya ya kok kita bajunya kebalik? kok bisa iya kebalik ya? iya ini kan brand lu ya? jangan jantuan ya orang ISR ini kan brand lu ya? ini boy gue kasih baju sama om andri tuh enjoy wes wear, wash, dry, clean oh iya wear, wash, dry, repeat tuh jadi pakai, cuci, kering kering pakai lagi hahaha ini punya om andri ya? iya brandnya nih ini ada instagramnya juga om? ada apa instagramnya om? wear, wash, dry, ah sorry berga outfit berga outfit berga itu beres garasi berga nih berga outfit pakai titik enggak? enggak ini nih ada instagramnya lagi nih berga outfit tuh banyak-banyak tuh bajunya nah ini nih ini anak om bahannya sablurnya juga enggak yang ngeblok panas gitu sih khusus buat otomotif ayo kalau kalian suka langsung aja DM eh DM langsung aja Instagramnya langsung beli aja siap jadi sekarang orang hasil lunya om kayaknya gua gini yaudah lu yang luasin yaudah lu yang luasin kacam mata lu gue pinjem dulu hahaha jangan om siap kerjaan satu-satunya nih om hahaha oke om andri sekali lagi gua cakapin makasih banyak semoga ilmunya bermanfaat ya bagi kalau gua sih secara pribadi sangat bermanfaat ya mungkin next ketika gua mau nyari mobil terutama gymni ya gua udah tau gitu hal-hal apa aja yang perlu gua perhatikan gitu kan nah gua gak tau deh buat kalian menarik apa enggak berguna atau tidak ya mudah-mudahan sih berguna tapi balik lagi sih sebenernya kalau kita mau cari mobil itu pasti ada bagian-bagian dasar contohnya kayak tadi ya yang penting mobilnya kering gak boleh nih cuman kenapa gua bikin konten notif khusus untuk gymni atau nanti gua akan bikin juga mobil-mobil yang lain supaya kita bener-bener langsung ngomong sama orang yang pake sebagai pengguna karena tiap-tiap mobil pasti berbeda contohnya kan ini mobil Jepang beda lagi nanti kalau kita bahas BMW gitu kan kalau kita bahas BMW pasti beda lagi mungkin orang BMW bodi gak penting gitu kan bisa maksudnya bisa ketok-ketok apa segala macam tapi yang penting kaki-kaki mungkin kaki-kakinya yang lebih mahal atau lebih murah gitu pokoknya jangan lupa di subscribe di share juga ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian juga ikutan nih sharing-sharing kalau mau cari mobil oke gua Aldi Rai Sundari sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget velg inget HSR terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!